SMU Trum Trum akan studi lapangan ke bioskop. Pak Fred menyarankan siswa memilih filmnya masing-masing. Dan Tony mempunyai ide. Dia ingin nonton ulang film favoritnya, film Harry Potter. Siapa ini? Berani sekali kau menginjak poster yang suci ini. Oh, ini Jackson. Ria terkeren di sekolah. Dia punya ide sendiri film apa yang harus mereka tonton. Jackson mau nonton film Pahlawan Super. Wow, ini menegangkan. Pelajaran berakhir. Sepertinya Jackson merencanakan sesuatu. Dia membuat gerakan awal dalam pertarungan. Dan dia menyatakan Perang Ransel. Tony sangat berani. Dia menerima tantangan ini dan perang pun dimulai. Pahlawan Super melawan penjahat Super. Penyihir baik melawan penyihir jahat. Wow, mengejutkan. Tony mengalahkan semua orang. Dia harus melanjutkan melawan boss terakhir. Apa itu? Sebuah palu? Tapi yang tertulis? Ini Perang Ransel. Tony harus mengingatkan Jackson tentang peraturan perang. Tapi palu ini adalah ranselnya Jackson. Akhir mengejutkan lainnya. Tony tidak bisa santai. Karena ini baru permulaan dari pertarungan. Tidak ada yang tahu berharap apa dari Jackson dan teman-temannya. Mereka rencanakan sesuatu. Penggemar dari pahlawan Super ternyata penjahat Super. Tapi bila mereka pikir menang, maka mereka salah. Satu kibasan tongkat? Sepertinya mantra bekerja pada setiap loker. Kecuali satu yang paling penting. Tapi Violet punya permintaan. Bisa buka toples mayonese ini? Bahkan penyihir terkuat pun tidak bisa membukanya. Setidaknya Tony membuka lokernya. Perkelahian apapun harus berhenti selama ujian. Suara berisik apa itu? Tidak mungkin. Itu Golden Snitch. Tidak ada yang menyadarinya. Kecuali Tony. Dia tahu harus bagaimana. Aku tangkap. Ada pesan spesial di dalam Snitch. Ini berisi jawaban ujian. Untuk membuat contekan Snitch, buat lubang pada bola dan masukkan bulu. Cat warna emas. Kotak sihir sudah siap. Di SMU Trum Trum, ada banyak sekali pria yang mau melawan Jackson. Tapi sekeras apapun mereka berusaha, tidak ada yang pernah berhasil melakukannya. Dia bisa langsung mengalahkan seratus pria. Tapi Tony benar-benar berani. Dia mau coba keberuntungannya. Jackson punya peraturan spesial untuk Tony. Dia ingin berkelahi dengan sarung tangan tenis. Iya, dia kalahkan dengan satu tangan. Sarung tangan membuat Jackson menjadi sangat kuat. Hingga dia bahkan tidak perlu menyentuh Tony. K.O. Beginilah cara Jackson untuk menjadi Raja Pancho. Dia hanya perlu mengingat bahwa seiring kekuatan besar, datang tanggung jawab besar. Semua adil dalam cinta dan perang. Jackson mencuri bukunya Tony karena menurutnya bisa merusak kepercayaan diri Tony. Memang berhasil sebentar, tapi harusnya Jackson tidak meremehkan pecinta Harry Potter kita. Tony lebih hebat dari kelihatannya dan ranselnya lebih luas di dalamnya. Wow, lihat! Seperti ada perpustakaan. Jackson memeriksa ranselnya sendiri. Mungkin ada yang istimewa juga? Tidak ada, hanya ransel biasa. Maaf, Jackson. Si penyihir muda sudah memenangkan ronde ini. Tony tidak boleh bersantai. Bahaya di mana-mana. Lihat yang sudah terjadi. Tony melakukan ini, Jackson melakukan ini, dan dia tidak membiarkan perbuatannya. Dia akan menyerang dengan api tepat di wajahnya. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Jackson paling hebat dalam hal menyerang. Ada apa, Tony? Sekarang sihirmu tidak berguna. Tapi penyihir tidak akan menyerang. Oh, para pria berkelahi. Tony sangat tidak diterima di kantin. Tidak ada yang senang melihat Tony. Itu karena tidak seperti Jackson, dia sangat tidak populer. Dan dia terlihat sangat culut. Tapi Tony adalah pria yang rumit. Kau tidak bisa menakutinya dengan pel, karena dia bisa kendalikan sapu. Jackson terjebak dalam keusilan sendiri. Pecundang! Jackson bukanlah siswa terbaik. Belajar sangat rumit untuknya. Tony akan gunakan untuk keuntungannya sendiri. Maaf, kawan. Si kutub buku menantang orang yang salah. Karma menyelamatkan Jackson dari Tony. Kau pantas dapat itu. Saat perang penggemar meributkan dunia siapa yang lebih baik, kondisi akan jadi brutal dengan cepat. Pada akhirnya, ini pertarungan siapa penggemar yang lebih hebat. Tony akan segera mengalahkan Jackson dengan cincin istimewanya. Mau cincin ini? Pakai tang untuk membuat kacamata dari kawat. Potong ujungnya. Sekarang cincinmu sudah jadi. Cincinnya keren. Jackson memutuskan untuk mencurinya. Dia terpeleset. Cincinnya menandai pencurinya. Sekarang Jackson harus menjelaskan pada semua orang bagaimana dia mendapatkan lukanya. Tony pandai dalam ilmu pengetahuan, tapi tidak pandai berolah raga. Dia dalam bahaya. Jackson bisa dengan segera mengalahkannya. Dia suka menunjukkan betapa kuatnya dia. Tony harus menyingkir untuk Jackson dan membiarkan ahli yang mengurusnya. Tony, diamlah di posisimu. Jackson akan tunjukkan cara pahlawan super berolah raga. Sarun tangannya di sini. Panggil para asisten. Jackson benar-benar kuat hingga bisa lakukan dengan satu tangan atau tanpa pakai tangan. Dia punya sarung tangan kekuatan. Dia adalah bos gym. Semua memberi suara untuk memilih film dan Tony jelas akan kalah. Semua ingin berteman dengan pria populer. Sekarang giliran Tony. Teman sekelasnya ketakutan karena dia memiliki tongkat yang sangat kuat. Jangan panik, ini hanya pulpen spesial. Untuk membuat pulpen ini, sediakan kuas. Rekatkan pada pulpen. Lalu lapisi dengan lem panas. Warnai dan lapisi dengan cat kuku. Kita sudah lelah berkelahi. Para pria juga harus memutuskan film apa yang akan mereka tonton. Ini berakhir dengan duel. Tony menyerang lebih dulu, tapi mantranya terlalu lemah. Baiklah penyihir, bersiaplah untuk pembalasan. Tony tidak menduga hal itu. Oh, ini sangat memalukan. Pakaian dalam Tony tersangkut di pintu loker. Sudah jelas dia kalah. Tony benar-benar kesal. Dia sudah dipermalukan. Dia hanya sekedar pengganggu bagi Jackson. Dan dia baru dikalahkan. Tony merasa sangat tidak berdaya. Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Momen kebenaran telah tiba. Batman? Harley Quinn? Tunggu dulu. Ini adalah penggemar DC. Sekarang penggemar Marvel merasa kecewa. Dan penggemar Harry Potter juga. Sepertinya mereka berdua kalah. Sekarang mereka bisa berteman dan melupakan perkelahian itu. Bagaimana video terbaru kami? Kalian lebih menyukai Jackson atau Tony? Tulis jawaban di kolom komentar. Jangan lupa beri suka dan berlangganan agar tak ketinggalan video baru dari Troom Troom Trick. Terima kasih. Terima kasih.